Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan channel youtube Ayra Kijian Hari ini akan berbagi resep Bagaimana cara membuat Puding utlah Untuk anak cowok Yang pastinya Enak banget Dan mudah Simple, praktis serta ekonomis Juga disukai pada saat Bulan ramadhan ini Bagaimana cara pembuatan Kita simak videonya hingga selesai Disini sudah aku siapkan Bahan-bahannya ya mam Silahkan dipantengin Kemudian cara membuatnya Disini aku siapkan wadah Atau panci Kita masukkan gula Kemudian agar-agar bubuknya Kemudian juga Aku masukkan Coklat bubuknya Tepung maizena Dan kemudian Disini aku akan aduk-aduk Terlebih dahulu Bahan yang Sudah aku campurkan tadi Agar nanti Mempermudah saat Memasak ya Oke ini sudah cukup Sudah tercampur rata Kemudian kita akan Masukkan Susu segar Atau susu sayur Yang memasak Sebanyak 1200 cc ya Oke kita tuang semuanya Kemudian kita aduk-aduk Kembali Hingga semua bahan Tercampur rata Dan tidak ada yang Menggeringil Kita aduk-aduk Perlahan Seperti ini Dan coklat bubuknya Nah ini Sudah mulai Tercampur ya Tapi masih ada Yang menggeringil Dan kemudian Siap kita masak Dengan api kecil Kita aduk-aduk Terus Agar Semua bahan Tercampur ya Nah ini Sudah mulai Tercampur rata Sudah ada Sudah tidak ada Bahan yang Menggeringil Seperti ini Hasilnya Sudah mulai Panas Kemudian Setelah semuanya Larut Sudah tercampur rata Jangan lupa Kita masukkan Di sisinya ya Kemudian kita aduk-aduk Kembali Hingga di sisinya Mencair Atau tercampur ya Oke Kita aduk-aduk Terus Seperti ini Nah itu Masih ada ya Terus aja Aduk-aduk Hingga Di sisi Mencair Oke Ini udah Tampak beda Warnanya Udah Kecoklatan Banget Ini tandanya Di sisinya Udah Mencair semua Jangan lupa Kita aduk-aduk Seperti ini Nah ini Udah matang Kemudian kita Akan matikan Api kompornya Dan disini Udah aku siapkan Loyang Berukuran 18 Diameter 18 Dan kemudian Kita akan Tuang ya Ke loyangnya Sebelum itu Kita aduk-aduk Dahulu Kemudian Langsung Kita tuang Semuanya Ini Wangih banget ya Kerasa banget Wangih coklatnya Ini udah Aku simpan Di dalam Korkas Yang memiliki Hasilnya Seperti ini Udah set Nah Seperti ini ya Oke Kemudian Kita akan Keluarkan Dari loyangnya Seperti ini Kemudian Kita buka Perlahan-lahan Untuk loyangnya Tara Ini hasilnya Cantik banget Dan Hulus banget ya Tentunya Oke Kemudian Untuk Toppingnya Aku Menggunakan Yang simple-simple Aja Yang mudah Dicari Dan Mudah dibeli Di tuku-tuku Bahan kue Seperti ini Kebetulan Ini Untuk Anak laki-laki Jadi aku Membeli Yang topping Seperti ini Kita tinggal Tusuk Di bagian atas puding Seperti ini Mudah banget kok Caranya Nah Seperti ini Untuk topping Sesuai selera Kalian Masing-masing Ya Disini Kebetulan Ini Adalah Kesukaan cowok Ya Anak cowok Request Untuk band Sepuluh Seperti ini Seperti ini Kita tata Secantik Mungkin Ya Ini resepnya Simple Mudah Dan ekonomis Banget Ya Tapi hasilnya Menarik Dan pasti Anak-anak Suka Ini udah Aku tempel Semuanya Seperti ini Dan Kemudian Kita Tambahkan Dengan Lilin Angkanya Ya Seperti ini Dan Setelah itu Kita akan Beri Huruf Untuk Nama Aku Menggunakan Agar-agar Ya Mam Ya Seperti ini Dan Memakai Cetakan Silikon Untuk Hurufnya Ini Mudah Sekali Tidak Aku Cantumkan Resepnya Karena Ini Mudah Banget Hanya Dengan Susu Cair Dan Gula Serta Agar-agar Kita Masak Dan Kita Cetak Ke Cetakan Silikon Hasilnya Seperti ini Dan Kemudian Kita Akan Tambahkan Menjadi Topping Seperti ini Ini Sangat Mudah Banget Dan Simple Banget Apalagi Puding Coklat Ini Kesukaan Anak-anak Apalagi Di Bulan Ramadhan Seperti Ini Anak-anak Pasti Suka Karena Segar Banget Nah Seperti Ini Hasilnya Tara Simple Banget Kan Seperti Ini Nah Cara Bikinnya Mudah Dan Cocok Banget Juga Untuk Ide Jualan Atau Untuk Hediah Bagi Anak-anak Kita Yang Membiah Seperti Itu Oke Untuk Penambahan Huruf Yang Lain Ini Mohon Maaf Tidak Aku Certakan Disini Karena Hanya Menambahkan Sedikit Saja Mohon Maaf Sebelumnya Karena Juga Kena Skip Gak 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 Oke Sekian Dulu Video Dari Kami Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Share Ke Teman Teman Atau Dulu Kalian Semua Selamat Mencoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sahabat Kitchen Dari